Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut akan memberikan sanksi kepada PO Rosalia Indah jika terbukti membuat sopir mengendarai bus selama lebih dari 8 jam. Menho Budi Karya mengatakan hal ini sudah tertuang dalam peraturan yakni sopir tidak boleh mengendarai kendaraan angkutan lebih dari 8 jam. Jika PO Rosalia Indah terbukti tidak mematuhi aturan tersebut, maka tentunya akan berpotensi dikenai sanksi. Budi Karya mengatakan aturan ini bakal lebih diingatkan kepada masyarakat, utamanya kepada para pemilik bus. Sejauh ini Kementerian Perhubungan sudah melakukan pemeriksaan kesehatan bagi para sopir bus di sejumlah titik arus mudik dan balik lebaran. Sehingga diketahui beberapa lama atau berapa lama sopir bus sudah beraktifitas mengebudi. Sopir lewat, sebenarnya ada beberapa yang sudah kita atur bahwa sopir itu tidak boleh mengendarai lebih dari 8 jam. Kalau lebih berarti salah. Jadi tentu ada ketentuan yang akan berlaku bagi pemilik daripada bus. Nah nanti tentu seperti halnya celakaan km 2008, NKT akan menelitir. Mereka ini berangkat dari mana? Kalau dia lebih dari 8 jam berarti salah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi. 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 Jelajah cara baru mendapatkan informasi.